Intro Ada Sultan di Kabinet Jokowi Dodo Amaruf Amin untuk periode 2019-2024 Dimana kekayaannya itu di atas 1 triliun rupiah Lalu siapa saja teman-teman Menteri-menteri Jokowi yang kekayaannya seperti Sultan di atas 1 triliun rupiah Nah sebelum lanjut teman-teman Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel Pada hari ini teman-teman kita akan membahas Menteri-menteri Jokowi yang punya kekayaan di atas 1 triliun rupiah Dan kita juga membahas menteri-menteri yang kekayaannya di bawah 10 miliar rupiah Menarik teman-teman karena kemarin kita ketahui bahwa Jokowi telah melantik Menteri-menterinya sebanyak 34 menteri Dan 4 pejabat setingkat menteri pada tanggal 23 Oktober 2019 Dan menteri-menteri itu tentu punya kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK Melalui LHKPN Laporan harta kekayaan penyelenggara negara Dan dari laporan itu maka diketahui berapa banyak kekayaan dari menteri yang bersangkutan Nah teman-teman kita akan bacakan dari sebuah media online yang menjelaskan begitu detail Terkait berapa banyak kekayaan dari menteri-menteri yang sudah melaporkan ke KPK Kalau kita lihat teman-teman dari liputan.com ada menteri dengan harta triliunan rupiah Dari jajaran menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju ada sejumlah orang yang hartanya diperkirakan mencapai triliunan rupiah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperkirakan memiliki harta kekayaan sebesar 1,95 triliun rupiah Harta ini berdasarkan dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 9 Agustus 2018 Berdasarkan laporan Globo Asia pada 2018 Total kekayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ditaksir mencapai 1,4 triliun rupiah Kala itu Nadiem masuk dalam 150 daftar orang terkaya di Indonesia Pengusaha media Wisnu Tama ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan laporan networdtroll.com kekayaan Wisnu Tama ditaksir mencapai 1,45 triliun rupiah Nah itu teman-teman sebuah analisa bahwa Sultan di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin ternyata Prabowo Subianto Yang kekayaannya itu di atas 1,95 triliun rupiah Luar biasa kemudian disusul dengan Nadiem Makarim kemudian Wisnu Tama Nah teman-teman kita juga akan melihat kekayaan yang di atas 100 miliar rupiah Dari sejumlah menteri yang dipilih Presiden Jokowi Sebagian ada yang mempunyai total kekayaan di atas 100 miliar rupiah Di antaranya adalah Luhut Bismar Panjaitan Luhut Bismar Panjaitan dipercaya kembali sebagai menko maritim dan investasi Berdasarkan LHKPN pada 2015 Total harta kekayaan Luhut Bismar Panjaitan sebesar 660 miliar rupiah Pada Maret 2019 yang lalu Menteri Pendindustrian Agus Gumiwang melaporkan harta kekayaan pada Komisi Pemberatasan Korupsi Berdasarkan laporan itu total kekayaan Agus sebesar 220 miliar rupiah Sementara total harta kekayaan Menteri Komunikasi dan Informasi Joni Plate berdasarkan LHKPN tanggal 31 Desember 2019 sebesar 126 miliar rupiah Itu teman-teman harta kekayaan di atas 100 miliar rupiah Kemudian kita juga melihat harta kekayaan dari Menteri Jokowi di atas 30 miliar rupiah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi memiliki total harta 84 miliar rupiah Harta ini berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggar Negara LHKPN kepada KPK pada tahun 2017 Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaporkan harta kekayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui LHKPN pada April 2019 Berdasarkan laporan itu total kekayaan Erlangga sebesar 81 miliar rupiah Sofyan Jalil ditunjuk sebagai Menteri Agaria dan Tata Ruang Berdasarkan LHKPN kekayaan Sofyan Jalil mencapai 73 miliar rupiah Adapun total kekayaan Menteri Kesehatan Terrawan Agus Putranto sebesar 67 miliar rupiah Harta ini dilaporkan ke KPK pada 7 Juni 2018 Selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 25 Maret 2019 Berdasarkan LHKPN total kekayaan Sri Mulyani 46 miliar rupiah Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan harta kekayaan Kepada KPK per tanggal 31 Desember 2019 Berdasarkan LHKPN total kekayaan Budi tercatat sebesar 38,4 miliar rupiah Kemudian teman-teman kita juga melihat harta kekayaan belasan miliar rupiah hingga 30 miliar rupiah Menristek dan Kepala Badan Riset Kekayaan Bambang Projonegoro tercatat Memiliki kekayaan sebesar 29,2 miliar rupiah Laporan ini berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2019 Selanjutnya Muldoko Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Negara LHKPN Ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 16 Agustus 2013 Kepala Kantor Sekretariat Presiden Muldoko memiliki total kekayaan sebesar 28 miliar rupiah Menkumham Yasuna Lawle memiliki total kekayaan mencapai 23 miliar rupiah Ini berdasarkan LHKPN pada 2018 Sementara itu teman-teman Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Berdasarkan LHKPN tahun 2018 Memiliki harta kekayaan mencapai 18 miliar rupiah Menteri Tenaga Kerja Ida Fausiah tercatat memiliki harta 19,8 miliar rupiah Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN pada 2018 Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo memiliki kekayaan senilai 18 miliar Sahrul terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada Maret 2019 yang lalu Menteri Pemuda Olahraga Senuddin Amali memiliki total kekayaan mencapai 17,9 miliar Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2018 Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD tercatat Total kekayaan sebesar 15 miliar berdasarkan LHKPN tahun 2013 Sama seperti Mahfud MD Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga Mempunyai total kekayaan sebesar 15 miliar berdasarkan LHKPN per 3 April 2018 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Muno Arfa memiliki total kekayaan 13,3 miliar rupiah Ada pun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 10,2 miliar Tito terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 17 Maret 2016 kepada KPK melalui LHKPN Kemudian kita lihat juga teman-teman Menteri dengan kekayaan di bawah 10 miliar rupiah Jadi ada Menteri yang kekayaannya ini di bawah 10 miliar rupiah Padahal di atas tadi Prabu Subianto, Nadiemak Karim, Bersintama ini di atas 1 triliun rupiah Menteri dengan kekayaan di bawah 10 miliar di antaranya adalah Pramono Anung Sekretaris Kabinet Pramono Anung tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 8,479 miliar rupiah Terakhir kali melaporkan pada tahun 2002 Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Menpan RP Cahyokumolo memiliki total kekayaan mencapai 7,3 miliar rupiah Angka ini berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2018 Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno punya total kekayaan 6,7 miliar rupiah Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2018 Kemudian Menteri Perempuan dan Pelindungan Anak Igusti Ayu Pintang tercatat Mempunyai kekayaan mencapai 5 miliar berdasarkan LHKPN tahun 2013 Berdasarkan LHKPN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurupaya Mempunyai total kekayaan 4 miliar rupiah Selanjutnya Menteri Kooperasi UMKM Teten Mas Duki tercatat Memiliki total kekayaan 4 miliar rupiah berdasarkan LHKPN Berdasarkan LHKPN per tanggal 31 Desember 2018 Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Mempunyai kekayaan sebesar 4,56 miliar rupiah Menteri SDM Arifin Tasrib per tanggal 31 Desember 2019 tercatat Memiliki total kekayaan sebesar 1,5 miliar berdasarkan LHKPN Nah itulah teman-teman beberapa menteri yang punya kekayaan di atas 1 triliun rupiah Juga ada menteri-menteri dari Jokowi dan Doma Arifin ini Yang kekayaannya di bawah 10 miliar rupiah Dan ini sebagai barometer ukuran Apakah setelah menjadi menteri di Kabupaten Jokowi Nanti kekayaannya akan bertambah yang tidak wajar Maka kalau ada tambahan tidak wajar Maka perlu diselidiki apakah Dia mendapatkan kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang legar atau ilegal Nah setelah jadi menteri tentunya diharapkan tetap bersih seperti semula Ketika ada tambahan kekayaan Maka tambahan kekayaan itu adalah secara wajar Jadi tidak diperoleh dengan cara-cara yang ilegal Nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini Terkait dengan harta kekayaan para menteri Jokowi Dan terakhir teman-teman Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax